Halo guys apa kabar semuanya kembali di channel saya di Kobe TV pagi ini kita mau ngasih makan murai batu ya Nah ini kita ngasih makan murai batu setelah kemarin pemanenan tuh udah mulai baru dua hari dipanen udah tuh pejantan ini betinanya Yes ini ya betinanya besar ya seperti pejantan tuh nah tinduk tuh pejantannya lagi mancing betina ini anakannya kita panen kemarin udah baru bulu guys ya ya berhubung-bohong di dalam ambil jadi harus kita bersihkan terus supaya anakan tidak sakit ya karena kotoran itu kan banyak kumannya ya ini sambil menunggu nanti kita akan persiapkan makanan buat indukan setelah panen anakan supaya cepat bertelur lagi ya jadi kemarin ini menunya saya kasih jangkri kroto cacing ya dunia kemarin hari ini saya mau ganti menu yaitu saya mau netralkan dulu karena dua hari kemarin berturut-turut itu pakannya tinggi sekarang kita netralkan dulu jangkrik sama cacing aja ya ini kenapa sih ya jadi untuk indukan yang lain itu tetap kita variasikan ya seperti indukan yang ini ini yang lagi masa selesai mabung ini kan tinggal nyeteng birahinya ya tuh pejantannya juga masih malas-malasan sama dengan yang ini juga tuh masih mau kita setting dulu itu dengan cara memvariasikan makan makanan nya kemarin ini saya kasih kroto sama cacing ya hari ini mungkin saya akan kasih gulat dongkong sama jangkrik Hai manakan ini ke sini cacingnya tar saya akan buka kandangnya dulu nah ini guys sudah kita siapkan ini cacing kemudian ini ulat dongkong warung cuma saya kasih dua pasang dua pasang atau tiga pasang indukan nantinya tapi dikit-dikit bisa ini kita bersihkan dulu karena banyak kotoran kotoran si ulat dongkong tersebut ya itu ya Hai kelewatan jadi yang hitam-hitam ini tuh yang hitam-hitam ini itu bukan ganti bukan ganti pulih tapi dia ada mati itu bisa karena bisa jadi matinya karena keimpit makanan atau kepanasan dan banyak lagi ya tapi enggak apa-apa nanti murah batu itu bisa milih sendiri misalnya ini kan udah kering ya enggak bawa bangke lagi kalau yang masih Luna itu dia masih bawa bangke itu kalau yang udah keras seperti ini enggak bawa bangke lagi dan burung juga enggak mau makannya nih mana lagi nih pada terbang ya ya ini ulat hongkong ya sudah kita siapkan kita letakkan di sini dulu ini mana kotor ini mati kan udah udah lorongkong gitu pisah dulu sebenarnya kalau bagus sih yang dibersihin ya cuman nanti enggak apa-apa nanti indukan juga bisa milih sendiri yang mati yang kotor udah nggak papa seperti ini juga nggak apa-apa sih pandai lah nanti indukan di hutan gimana lagi ini lebih parah lagi ini cacing jadi saya mau jelaskan sedikit masalah cacing banyak yang bingung cacing ini katanya buat nyetabilkan birahi tapi kok karena dikasih cacing murah batu malah produksi terus ya kawin itu gimana maksudnya kok apa namanya nyetabilkan birahi tapi malah membuat burung malah kita kawin terus gitu ya jadi gini guys sebelumnya kita pahami dulu cacing ini kan tinggi protein ya tinggi protein yang disini maksudkan stabilkan itu yang menyetabilkannya itu yang disabilkan itu adalah eh tubuhnya tetap stabil ya tubuhnya tetap stabil tubuh si burung karena tidak ada kandungan lemak di dalam ada sih cuman beberapa cuman kan yang ditonjol kan di cacing ini adalah proteinnya tinggi sehingga burung eh tidak ngelemak kalau dikasih cacing ini ya sedangkan kalau seperti kroto ular hongkong ya itu dia meninggikan birahi tapi membuat lemak ya itu yang membahayakan tapi kalau cacing meninggikan birahi tapi dia tidak membuat burung murah batu ngelemak ya itulah keunggulan cacing ini ya makanya para penangkar itu masih mengandalkan cacing ya kalau saya gitu makanya saya bilang tadi saya menetralkan dengan ngasih cacing tapi dengan cacing ini murah batu akan tetap mempunyai birahi gitu ya pasti tetap dia birahi jadi seperti itu biasanya jadi jangan bingung masalah cacing Kenapa kok cacing eh membuat stabil tapi burung masih produksi ya karena itu tadi dia tetap menaikkan birahi cuman tanpa menaikkan kadar lemak pada tubuhnya ya itu eh berdasarkan pandangan saya tuh porsi cacing itu terserah anda mau seberapa kalau saya sih ya segini tidak secukupnya lah jadi saya kira-kira misalnya saya kasih segini kalau misalnya sisa Oh berarti itu kita kurangin sedikit tapi kalau habis kalau habisnya habisnya banyak itu ya kurang gitu ya baru kita tambah tapi kalau sisa 12 itu enggak apa-apa lah jaga-jaga kan ini nanti akan saya kasih untuk indukan yang kita angkut anakannya kemarin masuk hari ketiga lah sekarang ya pemanenan saya panen kemarin hari Jumat sekarang hari minggu ya seperti itu guys untuk cacing juga kita pilih dulu yang kalau bisa yang putus-putus ya karena yang putus ini dia nanti bakal busuk jadi bangkai ya guys tuh jadi seperti itu guys ya kemarin pakannya sudah tinggi perlu saya kasih eh saya kasih indukannya jadi sekarang mau saya netral kan dulu yang beranak ini ya siang punya anak ini saya sambil cari jancing nanti kita bagi ular hongkongnya ini kebanyakan saya sebenarnya tapi nggak apa-apa karena ini banyak ampasnya juga sih dia indukan bisa milih sendiri Oh yang ini kita kasih sedikit kita kasih sedikit kemudian untuk tulang sotong itu saya kasih kalau ngasih makan kerotok eh kalau ngasih makannya pakai kerotok kalau ini ular hongkongnya karena kotor jadi nanti takut membazir ya enggak apa-apa sih kita selang tulang seling aja tapi kalau bisa anda kasih tiap hari tulang sotong itu ya caranya seperti ini misalkan dicotohkan nih ini tulang sotong ya kemudian anda ini apa namanya ini parut aja seperti ini nah nanti kan ada itu sama dengan ini juga eh nah cukup seperti itu aja ya guys anda kasih tulang sotong nah nanti kalau misalnya ini dalam sebelum jam 12 sudah habis nanti kita akan variasikan lagi makanannya apa gitu ya sebenarnya nggak dikasih lagi nggak apa-apa sih guys asal jangkriknya tetap jadi menu hari ini 33 macam yang pertama cacing yang kedua lot hongkong yang ketiganya jangkrik ya Nah kemudian mungkin temen-temen bertanya Mas kenapa kok jangkriknya eh apa krok ulat hongkongnya sedikit-dikit banget ini ini saya menjaga supaya kursi tubuhnya itu enggak apa namanya enggak kegemuan ya karena lemaknya kadar lemak di ulat hongkong ini sangat besar sangat tinggi paling besar ulat hongkong yang kedua itu apa ya kayaknya kroto sih tak kalau ada makanan lain kroto kemudian baru jangkrik juga bisa guys jangkriknya tergantung pakannya ya misalkan kalau jangkriknya anda kasih makan purayam yang apa namanya saya lupa mereknya itu itu bisa aja juga membuatkan kegemuan pada burung tapi enggak separah ular hongkong sih ular hongkong ini lebih parah buat gunanya ya jadi itu aja guys ini tinggal kita kasih ke murai batu kemudian kita kasih jangkrik juga kalau jangkrik itu secukupnya lah ya secukupnya kira-kira anda misalnya sekitar 50-60 ekoran lah pokoknya pokoknya dalam sehari itu enggak habis gitu masih ada sisa jangan sampai siang atau sore udah kehabisan jangkriknya itu yang sering menjadi murai batu itu apa namanya bermasalah itu ya mungkin itu itu aja guys video saya kali ini saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati